Hai semuanya, saya Chef Christo. Kali ini saya dapat tantangan dari Squat Food. Hmm, kira-kira apa ya tantangan dari Squat Food? Haa, saya disuruh membuat 3 resep makanan dengan budget Rp. 5.000. Tapi ada rulesnya nih, dengan Rp. 5.000 dihitung untuk bahan utama dari masing-masing resep. Dan saus dan bumbu bukan termasuk budget. Jadi, menu yang pertama yang saya akan buat adalah telur balado. So, Food Lovers, hal yang pertama yang saya lakukan adalah nge-blender bumbu halusnya dulu. Yang saya blender adalah bawang putih, cabai merah, sama minyak. So, Food Lovers, step kedua yang saya lakukan adalah saya mau nyiapin dulu bawang merahnya. Step ketiga yang saya akan lakukan adalah saya mau numis bumbu baladonya dulu. Saya tuangkan minyak dulu. Minyaknya udah panas, langsung aja masukkan si bawang merah. Kemudian saya masukkan si cabai merah dan bawang putih yang sudah saya haluskan. Jangan lupa dengan daun jeruknya, kurang lebih 5. Masukkan garam, masukkan gula, dan lada. Saya pindahkan. Step keempat yang saya lakukan adalah saya akan memasak telurnya dulu. Saya akan menggoreng telurnya. Minyaknya jangan terlalu banyak. Oke, ini udah panas. Saya kecilkan apinya, baru saya masukkan si telurnya. Kasih garam. Lada. Di balik. Oke, ini udah matang. Saya pindahkan. Taruh di sini. Kita tambahkan bumbu balado. Kita tambahkan. Baru kita kasih bawang goreng di atasnya. Ini dia telur balado Rp 5.000 ala Chef Cristo. Jadi, for lovers, ini dia menu kedua. Tumis labu dengan budget Rp 5.000. Bawang putih digeprek aja. Memudahkan supaya nanti pas kita chop, itu dia langsung pecah. So, step berikutnya, saya akan memotong si labunya. Saya akan memotong si wortel. Sekarang, langsung kita tumis yuk. Pertama, saya panasin dulu si pancinya. Saya masukin minyak. Jadi, bawang merahnya dulu. Sudah seperti ini, saya masukin si bawang putih. Cabai merah, saya masukin. Kita masukin si labu. Nah, kalau udah seperti ini, kita masukin si wortel. Kemudian si kecap ikan. Saya tambahkan air. Oke, looksnya seperti ini. Udah matang berarti. Langsung dituang aja. Kedalam mangkok seperti ini. Ini dia, tumis labu dengan harga Rp. 5.000 ala Chef Cristo. Jadi, for lovers, menu ketiga yang saya bikin adalah orek tempe dengan harga Rp. 5.000. Pertama, saya chop dulu si bawang putih. Oke, kemudian bawang merah. Saya slice. Selanjutnya, daun jeruk ini saya slice tipis-tipis. Kemudian, si daun bawang. Daun bawang ini nanti saya akan pakai untuk garnish. Selanjutnya, si cabai merah. Belah dua. Ini bijinya saya buang. Oke. Kemudian, di sini ada cabai merah keriting dan cabai hijau keriting. Ini saya slice memanjang. Jadi, for lovers, langkah berikutnya saya mau goreng si tempe-nya. Penaskan dulu si pancinya. Oke, minyaknya udah panas. Langsung aja kita goreng. Sekarang saya akan menumis sama bawang merah. Selalu bawang merah dulu. Selanjutnya, bawang putih. Cabai merah dan cabai hijau yang sudah saya potong. Si daun jeruk. Cabai merah besar yang di slice. Saus tiram. Kecap manis. Ini kita tambahkan garam sedikit. Dan lada. Ini kita masukkan tempe. Yang sudah digoreng. Nah, jadi deh tempe oreknya. Nah, udah jadi nih tempe orek. Ini dia orek tempe dengan budget harga Rp 5.000 ala Chef Christo. Jadi gimana dengan menurut Rp 5.000? Udah valid belum challenge-nya? Dari nasi telur balado, orek tempe, sama tumis labu. Dengar-dengar nih, Squad Food mau challenge saya lagi nih. Makanya, jangan lupa subscribe Squad Food. Dan jangan lupa juga follow semua media sosial lainnya. Saya, Chef Christo. Sampai dulu. See you next event. Sub indo by broth3rmax